Halo sahabat gamer semuanya ketemu kembali di channel Tommy Ramboza jadi kali ini kita bakal ajarin cara setting stick IPGA untuk bermain di Android box ya Nah atau TV box di sini saya gunakan seri tz sama belling juga sama temen-temen Oke eh yang pertama itu kalian mungkin mesti punya stick IPG nya dulu temen-temen ya jadi untuk di Android box itu enggak ngaruh mau IPG direct play atau non-direct play karena apa karena rata-rata chipset Android box itu ada yang Rockchip sama ini masih tergolong kategori arsiteknya seperti Mediatek temen-temen Nah jadi kalian mesti butuh tambahan aplikasi seperti Panda Gamepad Pro jangan Octopus karena Octopus saat ini berisiko band ini ya temen-temen Nah yang kedua itu penting Android box kali itu punya Bluetooth ya atau Bluetooth bawaannya ada itu yang penting kalau nggak ada pakai dongeng bisa Oke kita langsung aja ke sini ke Android boxnya Oke terus kita pastiin Android box kita tuh punya Google Playstore ya temen-temen ya nah ini fungsinya kita buat download aplikasi seperti Panda Gamepad Pro teman-teman dia ada di di bagian bawah yang ini teman-teman kita pakainya yang Panda Gamepad Pro beta yang ini temannya yang versi terakhir kayaknya Oke setelah itu udah teman-teman harus punya gamenya dulu yang sudah teman-teman install di Android box nya disini kita coba ke vfire jadi kita langsung aja buka aplikasi Panda Gamepad Pro nya teman-teman biasanya bakal ada konek seperti ini device-device ada beberapa device yang konek itu biarin aja dengan peripheral misalnya touchscreen nya atau remote nya yang konek ke dia ya kan maka bakal muncul ke sini kalau ini adalah mouse mouse dan keyboard wireless saya konek ke sini nah cara konekin sticknya kalian klik aja go to bluetooth setting yang ini lalu di on kan untuk stick IPG nya kalian koneknya dengan tekan X dan home ini terserah mau IPG tipe apapun generasi lama generasi baru juga bisa teman-teman saat kredit lampunya cepat dia muncul seperti ini kita konekin nah ini jika sudah kelar kita kembali teman-teman ya maka ada terkoneksi PG9157 oke nah kalian pastiin dulu sticknya berjalan dengan lancar di gamepad calibration nah teman-teman tapi kalau menurut saya lihat sih di sini enggak usah deh karena ini sudah sering kok dilakuin nah terus teman-teman harus add game ada di gamenya mana ini free fire add sudah ya lalu kita kembali setelah itu teman-teman tinggal buka aja langsung menu aktifasi teman-teman nah nanti saat aktifasi disini teman-teman pilihnya yang atas pilihnya yang aktifasi by aktifator PC kalian klik itu nanti disini bakal minta buka developer option dari Android box nya kalian klik aja lalu kalian klik di bagian build number ya kalian klik build number nya 5 atau 7 kali setelah itu dia bakal muncul developer option begitu developer option muncul dan USB debaknya kalian on kan ya kalian depon kan di sini teman-teman di accessibility kayaknya sorry nggak kelihatan nah disini teman-teman developer option terus USB debaknya udah on ya intinya dua itu begitu sudah selesai dia bakal berubah aktifasi sendiri aktifkan sendiri temen-temen hal ini terutama pada Android box yang sudah di root nah jika belum di root otomatis kita harus root dulu Android box nya teman-teman ya kalau untuk penggunaan aktifator nanti kita bahas di Android yang belum di root terus kita pakai aktifator nanti untuk aktifasinya atau via PC Oke ini jika sudah sudah seperti ini teman-teman kalian tinggal play aja untuk revire nya game-nya langsung dibuka itu bisa langsung dimainin biasanya ada default konflik dari pabrik ya ini dari pabriknya maksudnya ofisial ya konfliknya cuman disini kita tinggal tambah-tambahin ganti-ganti tombol kan ada tombol-tombol yang belum pas sama settingan sensitivitas gerakan kiri-kanannya itu ada yang belum pas nggak selalu pas kok Oke udah masuk jadi sekarang saya cobanya di TV teman-teman ya saya coba ya Android box nya di TV dan pakai aplikasi Panda lalu mainnya pakai stick jadi kita bisa main sambil duduk jarak jauh ya karena Android box kan butuh keluaran atau output layarnya jadi gunakan TV bisa terus ini kan settingan tentu kalian nanti maksimalin juga ya jangan lupa untuk settingan prefire nya itu di default kan dulu maksudnya settingan tombol-tombolnya kan ada yang diubah tuh tombol untuk gerakin karakter tombol untuk tembaknya kadang di sudut kiri kita ubahkan Nah itu kita default kan dulu di dalam game agar tombolnya pas ya Nah ini adalah settingan mappingnya temen-temen kalian bisa ubah kok disini ini adalah untuk buka tas LB ini ya jarak jongkok loncat ini ngambil item ini pergerakan layar nah ini kadang terlalu besar kalian kecilin jangan sampai dia lingkarannya menyentuh tombol lain termasuk ini jangan sampai menyentuh tombol lain menjadi kecil aja sebesar ini cukup nanti pengaturannya disini temen-temen di pengaturan lalu POV speed nah inilah untuk sensitivitas pergerakan analog kanan kiri-kanannya temen kalau ini opacity itu timbul tenggelamnya tulisan tuh seperti itu kejelasannya ini POV speed adalah pergerakan analog kanan seberapa cepat ya kalau ini silahkan coba sendiri ini pakai LB kalau mau akurasi M nya atau pergerakan kiri-kanannya lambat Oke kita coba jam kalian pengen tambah tombol-tombol bisa-bisa aja langsung misal untuk dive nggak ada kan udah tarik sini satu Oke oke taruh sini saya mau pakai R3 dan B1 masuk RS ini untuk nge-pick item ini RS save Oke kita kalau masalah sensitivitas temen-temen tergantung orangnya juga sih kalau misalnya kalian sudah setting di POV speed masih kurang pas dia kalau ngatur POV speed itu nggak bisa disitu aja temen-temen kalian harus kombinasiin antara settingan POV speed sama settingan apa sensitivitas di dalam gamenya harus kalian samain sensitivitas dalam gamenya sekian ya kan POV speednya sekian kalian harus pas-pasin juga temen-temen kalau misal terlalu cepat silahkan dikurangin pokoknya kita bikin seakurasi mungkin temen-temen itu tergantung kalian masing-masing juga ya Oh ya peknya terdipake rb ya sudah saya setting temen-temen banyak kok temen-temen yang rental gunain Android box nya untuk anak-anak kecil main main game Free Fire di TV nya temen-temen gantiin PS3 itu banyak kok intinya seperti inilah cara konikin ke Android nya enggak enggak terlalu susah ke Android box nya temen-temen ya kalau kalian punya pertanyaan silakan komentar di bawah kita bantu kita bantu jawab Oke saya rasa cukup di sini deh karena sisanya kalian bisa coba sendiri rumah sampai ketemu di next video bye 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 bye... Terima kasih.